oke guys balik lagi bersama mamayo bola seperti biasanya saya akan menyediakan berita-berita belahnya untuk kalian semuanya guys namun sebelum lanjut baiknya kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu like dan share dan berikan komentarnya guys untuk kali ini saya ingin membahas pertandingan antara gedah menentang penang FC tadi malam guys walaupun terpaksa berreaksi dengan 10 orang pemain guys itu tidak menghalangi gedah untuk melakar kemenangan ke atas pulau pinang dalam perlawanan derby tanah air utara di stadium darul aman tadi malam guys walaupun tewas kepada pasukan pelawat tentera Manzur Aswira Abdul Wahid tidak menunjukkan sebarang ancaman kepada pasukan tuan rumah guys malah mereka mencoba gawang gedah pada menit pertama berkat suni saat tetapi percubanya tidak tepat sasaran 11 menit kemudian giliran Adib Abdul Raub menguji bola untuk kalamullah Al-Hafiz tetapi percubanya ditolak penjaga gol negara guys rentak Adib di sayap kiri menyukarkan pertahanan kanan gedah guys Hishamuddin Ahmad justru tidak hairanlah Nafuzi segera melakukan perubahan dengan membawa masuk Wan Amirul Afiq menggantikan Hishamuddin untuk mengisi kekosongan di back kanan guys gedah kemudian mendahului pada menit ke-14 guys hasil daripada Al-Hafiz Harun namun dia tidak dibenarkan offset dengan jentera serangan genari yang diketuai oleh William Lira buntu memecah benteng pelawat yang diketuai Rafael Vitor dudukan kekosong kosong-kosong sehingga rehat separuh masa kedua menyaksikan gedah juba menjaringkan gol pembukaan bola binang terbaik mereka dalam daripada Kapten Manuel Ord pada menit ke-53 tetapi dia terlepas hantaran litak kerana permukaan licin akibat hujan lebar di stadium Darul Aman tidak terus bergelut apabila Wan Amirul Afiq dilayangkan keat merah guys pada menit ke-53 Harimau Kumbang segera membawa rahmat maka Suf turun ke padang untuk memanfaatkan 11 pemain yang ada namun sebelahnya guys genari lebih berazam untuk menjaringkan gol dan hasilnya pada menit ke-64 William Lira menjaringkan gol pertamanya untuk pasukan tuan rumah guys sebelum meraihkan jaringan itu dengan memeluk Nafuzi guys ini sebagai balasan ke atas kepercayaan Nafuzi kepada beliau sebagai penyerang utama gedah guys terkedu pasukan Darimau Kumbang berhampas polas mencari gol penyamaan guys tetapi mereka bernasib baik apabila rembatan jauh Jonathan Baloteli pada menit ke-84 tersasar daripada sasaran di sebalik seusaha penyamaan Pulau Pinang itu gedah mengekalkan kemenangan 1-0 sehingga wisel penaman dibunyikan guys dengan kemenangan itu genari mengatasi selangor di tangga kedua dengan 16 mata manakala Pulau Pinang pula jatuh ke tangga 10 guys dengan 5 mata saja kedamu kemudian akan turun menghadap Sultan Ibrahim untuk menghadap Johor Daul Ta'zim sementara Mansur berharap anak buahnya dapat menjadikan PDRM sebagai sasaran kemarahan pada hari tersebut oke itulah pembuktian Liraya kepada penyokong yang tidak percaya kepadanya oke itu saja untuk kali ini jangan lupa subscribe, like, dan share, dan berikan komentarnya terima kasih salam mamayo bola